Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, balik lagi nih bersama dengan Mimin ya Pastinya di channel Cahaya TV Ya kali ini Mimin akan memberikan bocoran trailer Yang akan tayang di episode yang mendatang ya Pastinya episode hari ini tanggal 5 Juli 2024 Ya dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa sesi ya guys Ya dimana yang sesi pertama kita akan menyaksikan Ketika Saleha sedang bersama dengan Azam Ya sepertinya di sini Ya Azam yang sudah lumayan membaik Hingga pada akhirnya mereka berdua pun pergi ke suatu tempat Nah di tengah jalan mereka melihat ya ada penjual boneka Dan di sini ya Saleha yang menggunakan masker Dan ia pun memberikan boneka tersebut kepada Azam Ya pastinya di sini Saleha sangat-sangat bersedih jika sampai kehilangan Azam ketika sudah menikah nanti ya Ya dari kejauhan ada Nando yang sedang berada di atas motornya Dan ia pun melihat kebersamaan mereka berdua Dan ia pun mengatakan di dalam hatinya bahwa Ya Saleha tersenyum dikarenakan Azam Ya bukan karena dirinya Dirinya lah yang sudah membuat Saleha Rusak masa depannya ya guys Oleh karena itu di sini Nando pun pergi meninggalkan lokasi tersebut Nah kira-kira apakah di sini Saleha melihat keberadaan Nando Ya di sisi lain kita akan menyaksikan ketika Bu Siska yang menghampiri Nando di meja kerjanya Dan ia pun mengatakan bahwa ibunya Nando bukan masalah untuk menghentikan acara pertunangannya dengan Bella Nah apakah di sini Bu Siska akan mengancam Nando supaya ya tidak akan pernah melukai Bella Karena memang di sini Bu Siska sangat mengharapkan kebahagiaan Bella ya guys Ya sebelum lanjut Langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu ya Dan klik loncengnya supaya dapat notif terbaru dari Mimin Dan jangan lupa komen, like, and sub, and share Ya di mana di sisi lain kita juga akan menyaksikan Ya ketika Nando yang ada di rumah dan di situ ada Bella Apakah mereka berdua meminta izin kepada Bu Heni Untuk acara pertunangannya Ya kemungkinan di sini Nando mengatakan bahwa dirinya akan mengadakan pertunangan dengan Bella Dan pastinya di sini Bu Heni pun sangat terkejut Karena memang sebelumnya kita sudah mengetahui Bu Heni Yang melarang mereka berdua mempunyai hubungan Supaya Bella tidak terlanjur sakit untuk kedepannya Karena di sini Bu Heni pun sudah mengatakan kepada Bella Bahwa Nando sangat mencintai soleha Dan di hatinya ada soleha ya guys Nah kira-kira apakah di sini pertunangan tersebut akan tetap berlangsung tanpa restu dari Bu Heni Apakah di sini Bu Heni mengancam Nando Ia seperti kehilangan arah tujuan dalam hidupnya Ketika hujan turun Ia berjalan di tengah jalan Nah sepertinya Ia sedang memikirkan sesuatu hal yang sangat rumi di dalam hidupnya Apakah ia memikirkan Azam Dimana Azam yang tinggal sedikit lagi sisa hidupnya Ya padahal ia akan segera menikah dengan Azam Namun ia akan segera ditinggalkannya Oleh karena itu Ia memikirkan hal tersebut Dan ia menangis di tengah jalan Atau kayak sedang memikirkan pertunangan Nando dengan Bella Ya kemungkinan ia sudah mendengar Bahwa mereka berdua segera bertunangan ya Ya pastinya masalah demi masalah Pastinya harus ia hadapi meskipun dengan penuh rasa kesedihan Nah kita doakan saja mudah-mudahan Saleha hidupnya akan lebih baik lagi setelah menikah ya Meskipun akan secepatnya ditinggal oleh Azam Namun kita doakan mudah-mudahan penyakit tersebut Akan benar-benar hilang ada keajaiban Supaya mereka hidup bahagia Meskipun tanpa Nando ya Ya tiba-tiba saja Ketika Barra sedang bersama dengan ayahnya Bersama dengan ibunya Mereka sedang melewati dan melintasi jalan tersebut Ya Barra yang melihat Kak Saleha sedang jalan di tengah jalan Sehingga ia pun merasa khawatir Ya hujan-hujan sendiri Dan ia sepertinya melihat Saleha yang jalan menelamun Dan ia pun langsung sigap Turun dari mobil dan menghampiri Saleha Apakah disini Saleha akan bunuh diri Karena ia tidak sanggup menghadapi ujian ini Ya kita doakan saja Mudah-mudahan Saleha tidak pernah terlintas sedikitpun Untuk bunuh diri ya guys Ya ada Barra yang selalu bisa membersamai Saleha Dan ia pun bisa merasakan apa yang Saleha rasakan Ya mudah-mudahan disini Barra akan menjadi penenang Untuk dirinya Ya di sisi lain kita akan menyaksikan Dimana Budita dengan Nia Sedang mengendarai sepeda motor Tiba-tiba saja di tengah jalan Ada orang yang ingin merampas sepeda motornya Apakah ini dikarenakan ia yang sudah menggadaikan motor Dan ia pun tidak bisa menebusnya Ya karena di episode yang sebelumnya kita sudah mengetahui Ya mereka yang meminta sejumlah uang Dan mereka pun menggadaikan BPKB motornya ya Nah apakah itu penyebabnya motornya diambil Atau di sini murni kejahatan yang ada di tengah jalan Sehingga ya ada jambret motor Nah pastinya disini Budita dengan Nia pun sangat-sangat ketakutan Ya ada orang jahat yang ingin merampas motornya Ya pastinya disini mereka berdua pun sangat kesal Ya mereka sudah merampas motornya Dan pastinya disini mereka tidak punya motor lagi Untuk jalan ke sana dan kemari ya guys Apakah disini mereka akan meminta Azam untuk membelikannya Karena memang ya mereka sepertinya belum tahu bahwa Disini Saleha sudah dibelikan mobil Pastinya disini akan sangat marah sekali Buditanya kepada Azam Karena sudah membelikan motor untuk Saleha Ya pastinya disini Budita akan semakin kejam Perlakunya terhadap Saleha atas kejadian itu ya guys Ya pastinya akan semakin seru di episode yang mendatang Disini Mimin memberikan bocorannya trailer tadi yang Mimin sudah sebutkan Mudah-mudahan kalian pun tetap menonton di televisi Karena memang pastinya lebih seru menonton di televisi ya Dan kita selalu meningkatkan rating sinetron Saleha Dengan menonton di televisi dan tidak skip iklannya Nah Mimin mohon maaf jika banyak salah kata Dalam menyampaikan informasi ataupun prediksinya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh